Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari grup 4 yang beranggotakan MR Shanuddin Akbar Muhammad Ajiruddin, Muhammad Rizki, dan Syahrul Ramadan Disini kami akan menjelaskan tentang proyek buku kami Yang berjudul English for Office Management Selanjutnya, untuk desain buku Kami mengambil perpaduan warna biru gelap Dengan orange Selanjutnya, disini ada kata pengantar Kemudian, silabus Dan kemudian, daftar isi Baik, selanjutnya pada unit 1, at the office Pada unit ini, menggunakan skill reading Dengan tujuan siswa mampu mengetahui definisi, fungsi, dan Ruang lingkup dari manajemen perkantoran Selanjutnya, disini ada penjelasan tentang definisi dan fungsi Dilanjutkan dengan ruang lingkup dari office management Selanjutnya ada activity Yang mana disana, siswa disuruh atau diminta Untuk melakukan percakapan dengan temannya Terkait tentang perkantoran Selanjutnya ada exercise Yaitu tugas pilihan ganda 10 soal Selanjutnya, kita lanjut ke unit 2 Yaitu office supply Atau peralatan kantor Pada unit 2 ini, menggunakan skill vocabulary Dan tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui berbagai alat dan perlengkapan kantor Dan siswa dapat menyebutkan macam-macam nama alat dan perlengkapan kantor Disini dijelaskan tentang definisi dari alat dan perlengkapan kantor Kemudian ada contoh alat dan perlengkapan kantor Selanjutnya disini ada activity Yang dimana mencocokkan kata-kata Sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya Kemudian disini ada exercise Dengan pilihan ganda Yang berjumlah 10 soal Baik, untuk unit 3 kita akan membahas tentang underphone Nah, jadi underphone ini menggunakan skill speaking Tujuan pembelajarannya ialah Siswa mengetahui cara membuat dan berbicara menerima panggilan Teleponing adalah Melakukan panggilan telepon Telepon memegang perana penting dalam dunia kerja Terutama sebagai media untuk berkomunikasi Terutama dalam komunikasi jarak jauh Selain itu, menelpon juga membuat tugas lebih mudah Namun, seorang profesional harus mampu menghadapinya secara profesional Sehingga pada unit ini Siswa akan belajar bagaimana melakukan panggilan telepon dengan baik Oke, di bawah ini perhatikan cara bertanya dan menjawab Disitu ada beberapa contoh Dapat kita jelaskan sedikit Untuk cara bertanya, disitu ada answering the phone Dan cara menjawabnya, hello Pada unit 3 ini, aktivitinya yaitu praktek Membaca dialog dengan teman Dan dilanjutkan lagi dengan eksersis Pilihan ganda yaitu 10 soal Oke, di unit 4 kita akan membahas tentang mailing Untuk skillnya, writing, menulis Dan tujuan pembelajarannya, siswa mengetahui tentang surat bisnis Siswa mengetahui prosedur untuk membuat surat bisnis di management perkantoran Surat bisnis mengacu pada surat tertulis formal Dimana masalah dan informasi terkait bisnis dipertukarkan dengan Pemasuk, pelanggan, bank, perusahaan asuransi, dan pihak external organisasi lainnya Cara membuat surat bisnis Menulis surat bisnis memerlukan mengikuti format tertentu Dan mempertahankan nada profesional Berikut adalah panduan langkah demi langkah Tentang cara membuat surat bisnis Yang pertama, informasi pengirim Yang kedua, tanggal Dan yang ketiga, informasi penerima Dan yang keempat, salam Yang kelima itu, paragraf pembuka Dan yang keenam, isi paragraf Yang ketujuh, penutup Dan disertai tanda tangan di akhir surat Dengan penutup formal seperti hormat kami atau salam hormat Dan yang kesembilan, lampiran Jika ada dokumen atau bahan tambahan yang menyertai surat Sebutkan dengan mencetumkan kata lampiran Yang kesepuluh, koreksi dan format Tinjau surat untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca Pastikan pempermatannya konsisten dengan margin atau ukuran pun yang sesuai Sebelas, cetak dan kirim Jika mengirim surat fisik, cetak di atas skop Surat perusahaan jika ada Tanda tangani dan masukkan ke dalam ampun Jika mengirim secara elektronik Simpan surat itu sebagai PDF dan lampirkan ke ML Selanjutnya ada aktiviti lagi Yaitu menulis surat bisnis berdasarkan Salah satu dari situasi yang dua tersebut Kemudian dilanjutkan lagi dengan eksersis pilihan ganda 10 soal Kemudian disini ada review satu Yang berupa soal pilihan ganda berjumlah 15 soal Disini saya akan menjelaskan unit 5 Where is the office? Skill yang kami pakai yaitu Speaking, learning objective Student know who to ask questions and give answers about direction Asking direction adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan arah Ungkapan yang sering digunakan itu ada dua Seperti formal dan informal B, giving direction Memberi arahan atau ungkapan yang digunakan untuk memberi arahan ekspresi Seperti is the way, throne lap or throne rack Activity, practice the conversation below with your friend Ada dua yaitu Andi sama Budi Yang eksersis disini kami menggunakan pilihan ganda Unit 6, office routine Scale-nya yaitu reading, learning objectives Students are able to identify simple present tense Simple present tense adalah salah satu dari tiga jenis kata kerja dalam bahasa Inggris Yang memiliki dua kegunaan Pertama, simple present tense digunakan untuk menggambarkan sesuatu Tindakan atau kegiatan yang sedang terjadi sekarang Kedua, simple present tense digunakan untuk menggambarkan sesuatu tindakan Suatu peristiwa yang terjadi secara teratur atau tanpa henti How to form simple tense Cara membentuk present tense itu ada di tabel Bisa dilihat aktivitinya yaitu ada read, write dan text below Identify the simple present and the simple past tense Disitu nanti ada di penuhkan soal seperti simple present tense Apa aja minimal tiga sama past tense Eksersisnya disini kami menggunakan pilihan ganda Oke untuk yang selanjutnya yaitu unit 7 dengan judul on the internet Ada skillnya writing Learning objective nya Student know the meaning and structure of the report text Student can write text report about event on the internet Disitu kami menjelaskan tentang definisi dari report text Ada structure nya Dan disitu kami ada activity kami menyuruh murid-murid untuk membuat report text tentang apa yang sedang viral di internet Dan misalnya ada exercise yaitu pilihan ganda 1-10 Untuk yang unit terakhir atau unit ke-8 yaitu kami beri judul meeting Untuk skillnya ada speaking Learning objective nya ada Student can express satisfaction and dissatisfaction Disitu kami menjelaskan tentang expressing satisfaction dan expressing dissatisfaction Untuk activity nya kami disitu meng-input conversation antara dua orang Dan kami suruh untuk mengikuti atau mempraktekkan sesuai dengan conversation tersebut Untuk exercise disitu ada 10 pilihan ganda tentang meeting tadi Dan ada review 2 Untuk semester 2 ada pilihan ganda 20 soal Dan halaman selanjutnya ada referensi Dan halaman selanjutnya lagi ada kunci jawaban dari unit 1 sampai unit 8 Beserta dengan review semester 1 dan semester 2 Untuk halaman terakhir disitu ada about the author atau tentang penulis Disitu ada kelompok kami yaitu kelompok keempat Ya demikianlah presentasi kami dari kelompok keempat Terima kasih Terima kasih Terima kasih